Hanya dengan bermodalkan pipa bekas ini dan yakul bekas seperti ini guys Kita bisa menghasilkan cuan yang lebih besar dan lebih kreatif lagi guys Mau tau caranya? Simak videonya sampai habis guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Ade Kreatif Disini kita akan membuat hal yang mudah, murah, bermanfaat dan tentunya kreatif Oke disini langsung saja kita ke tutorialnya guys Disini kita memiliki pipa bekas ukuran setengah in dan panjangnya kurang lebih 15 cm guys Dan disini ada botol yakul bekas seperti ini guys bisa kita temukan dimana aja Dan disini kita akan membuat hal yang sangat luar biasa sekali guys Disini kita akan memotong botol yakulnya guys tepat di leher sininya guys seperti ini guys Oke nah ini sudah kita potong seperti ini dan kita langsung haluskan dan ratakan menggunakan gunting seperti ini guys Lalu kita akan ratakan atau haluskan menggunakan yang namanya amplas seperti ini guys kita gosokkan terus Oke mantap ini sudah halus seperti ini guys kalau sudah halus seperti ini yang kita lakukan adalah Setelah kita akan mencocokkan ataupun memasukkan pipa ini ke dalam sini Wah ternyata masih belum bisa guys karena ujungnya disitu masih menghalangi guys Berarti kita akan memotong ujung-ujung ini sisi sininya guys Oke kita langsung potong Ya kita langsung potong saja guys disini Lanjut setelah sudah lepas seperti ini sudah ngoblong-ngoblong seperti ini kita amplas terlebih dahulu biar rapi guys Biar licin lagi permukaannya guys Setelah semuanya sudah rapi kita akan mencoba masukkan pipanya guys seperti ini guys Oke kita masukkan nah akhirnya masuk juga guys dan ini akan seperti ini oke kita bisa lihat Setelah ini kita akan lem guys biar nggak copot-copot guys kita lihat ini kita menggunakan lem tembak guys Oke kita langsung saja ngelem biar kuat dan awet guys Setelah semuanya sudah terlem kita akan diamkan dulu guys beberapa menit Agar lemnya semakin kuat dan semakin rapat guys Oke kita tunggu dulu 1 menit kemudian guys Sambil menunggu lemnya kering guys kita melanjutkan seperti ini guys kita memerlukan yang namanya Sodotan seperti ini guys dan kita hanya menggunakan segininya saja guys Langsung saja kita potong menggunakan gunting ini guys Setelah digunting hasilnya akan seperti ini guys Ya yang ini ternyata sudah mengering guys Oke langsung saja kita menggunakan paku ini kita akan lobangin disitu guys Kita akan melobanginnya dengan paku yang kita panaskan guys Oke kita jepit dulu pakai tang Kita akan bakar dulu di api seperti ini guys sampai benar-benar panas guys Kita akan bolongkan seperti ini guys Nah ini sudah jadi bolongannya seperti ini Kita akan masukkan sodotan yang tadi guys seperti ini guys Oke bisa pasin seperti ini sampai pas Setelah pas seperti ini mantap dan sangat kuat seperti ini guys Yang kita lakukan adalah kita akan memberikan lem tembak disitu Biar nggak copot ataupun biar nggak ini lagi guys Oke kita langsung saja kita lem seperti ini guys Sampai benar-benar rapat dan tutup guys Setelah sudah selesai langsung saja kita akan keringkan ini guys Kita harus pasin seperti ini dan kita akan tunggu beberapa menit kemudian guys Oke setelah beberapa menit kemudian ini sudah kering dan ini hasilnya akan seperti ini guys Dia akan kuat menempel seperti ini guys dan kokoh sekali guys Oke langkah selanjutnya adalah kita memerlukan botol susu seperti ini guys Langsung saja yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan bersihkan kulit-kulitnya guys Karena kita tidak di endorse guys Oke setelah bersih seperti ini kita akan memotong bagian seperti disininya guys Oke kita langsung saja kita potong guys Setelah terpotong menjadi dua seperti ini kita hanya menggunakan bagian yang ininya saja guys Oke kita akan bersihkan sisa-sisa dari susunya itu guys Setelah bersih seperti ini kita akan masukkan pipa ini ke dalam mulut botolnya seperti ini guys Nah mantap sekali guys Oke ngepas sekali rasanya guys Ya lubangnya sudah selesai sudah pas Nah akan seperti ini kita langkah berikutnya adalah kita akan Kita akan lem lagi menggunakan lem bakar Agar tidak copot-copot guys Kita lem seperti ini biar mantap lagi guys Oke setelah sudah di lem kita akan diamkan dulu sampai remnya mengering Oke sudah kering seperti ini kita akan dua langkah lagi guys Setelah itu yang pertama yang kita akan butuhkan adalah kita memerlukan balon bekas seperti ini guys Oke balon bekas seperti ini kita hanya menggunakan sebagian dari balon bekas ini guys Oke kita akan gunting dulu yang pertama yang ujung-ujung seperti ininya Setelah kita potong ujungnya seperti itu kita akan potong setengah dari balon ini guys Oke hasilnya mantap seperti ini guys Setelah kita potong kita akan nah taruh disini guys Oke kita akan lipat seperti ini dengan baik Setelah kita libet-libat dan kita harus mengkaretkannya dari ujung balon tadi guys Oke kita rapikan seperti ini biar dia kencang seperti ini Gamp rapihannya harus benar-benar rapi sekali guys Biar manti hasilnya bagus guys Oke setelah seperti ini Seperti ini kita gunakan Oke mantap setelah hasilnya bagus Rapi seperti ini guys Kita langsung ajak perkuat lagi dengan menggunakan lakban seperti ini guys Nah kita pelintir-pelintir lakbannya guys Nah mantap setelah semuanya sudah jadi Kita akan potong utalatel yang disininya guys Oke gelambir-gelambirnya seperti ini Kita potong agar supaya rapi guys Lalu kita juga akan lakban lagi ujung-ujungnya ini guys Biar makin rapi dan makin estetik guys Bagus sekali Oke mantap dan ini hasilnya guys Wow keren sekali hasilnya guys Ini akan menjadi sebuah trompet yang suaranya sangat menggelegar Besar sekali guys Dan ini juga kalian bisa gunakan untuk dijual kembali Ataupun bikin cuan lagi guys Hanya dengan barang bekas kalian bisa cuan lebih banyak lagi guys Oke gimana suaranya guys Mari kita jajal Mantap ini kita jajalin ke bocil dulu nih Eh bocil Nih cobain suaranya bagus nggak Wah bagus banget Gimana suaranya emang Wah mantap sekali Seru nggak Coba sekali lagi Oke mantap sekali Oke mantap hasil suaranya luar biasa sekali Bikin bocil makin seneng guys Di rumah guys Main trompet seperti ini guys Yang pastinya sangat murah sekali Dan mudah sekali guys Dan sangat kreatif sekali Pastinya video ini sangat bermanfaat sekali untuk anda guys Jangan lupa like dan subscribe Setelah share ke tetangga anda Agar tetangga anda tahu juga guys Dan untuk anda yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Saya doakan menjadi orang yang sangat-sangat kaya Ketik di kolom komentar untuk video selanjutnya guys Sampai jumpa bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax